Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi apa kabar? Berja, sukses, berulia Pastikan sebelum kejar sukses, kejar apa? Perkah, diri setuju Tuhan, gak nipu orang, gak zulumi orang Kemudian kejar sukses, dan jangan lupa, mulia Karena sejatinya orang sukses adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain Yang terhormat Pak Zulkarnayi, Bustak Warga Terima kasih sudah hadir di gathering tour travel revolution di Bali Dan awal mula, sebelum ada tour travel revolution Mungkin mustahil ada TTR, kalau mungkin Pak Zul belum mengawali dari kejadian PT MBC Tempatan buat PT MBC Waktu itu, saya seorang anak band Dari kota Pasuruan Merantau ke Jakarta Jadi anak kos Wah anak kos kan makanannya enak-enak ya Rendang, sotu, tapi dumi ya Kemudian anak kos butuh modal buat rekaman Waktu itu sampai ngutang 200 juta Rekaman selesai Tiga launching album Bahkan kalau setiap saya mampir ke kantor Pak Zul Pak Zul tanyanya Kapan launching Cak? Kapan launching Cak? Gak ada bahasa sistem sama sekali gitu ya Kapan launching? Alhamdulillah Band-nya bubar Ya Terus bagaimana Bayar hutang tersebut True story Saya memulai Dari jualan tiket Jual tiket Alhamdulillah Disitulah saya mulai belajar Bahwa Berbisnis Meskipun itu sedikit Tapi Kali banyak Kali sering Sama dengan Buahnya Boleh sama-sama Buahnya Itu rumusnya Boleh sedikit Tapi volume Kali banyak Kali sering Dan kalau bisa Banyaknya itu Bukan kita sendiri yang melakukan Tapi Pasif Income Disitu saya mulai belajar dari Pak Zul Awamulillah Bagaimana sih Cara bermain dengan baik dan benar Karena waktu jadi cabang Langsung di training Langsung waktu itu dengan Pak Zul Begini Cak Cara fokusnya Ada 10 fokus Yang harus kita jalankan Untuk menjalankan bisnis Yang pertama Pertama adalah Jual sistem Dua sistem Tiga sistem Sampai sembilan sistem Baru sepuluh Yang lainnya Kenapa seperti itu Ketika kita jual Menjual sistem Otomatis kita punya Agen Betul Agen adalah pelanggan Tetap kita Yang mana biasanya Orang terdekat Agen belinya ke Agen Ibunya Bapaknya Bapaknya Sejati terjadi Kekuatan Otomatis Lini bisnis lain Terjual Betul Betul Wabaknya Sampai sekarang Saya jalankan Sekarang kita Bukan buat Pak Zul Luar biasa Ada salah cara Bermain Ya hasilnya juga Beda Jadi Ketika Anda Menjual sistem Otomatis Anda menjalankan Sebetulnya Semua lini Bisnisnya Saya dulu Cari pekerjaan Buat bayar utang Baca koran Kompas Baca koran Kompas Lihat Iklan Aula Jari pekerjaan Seperti Maret Sebenar Motor Tapi Terminit Nggak capai Target Akhirnya Iklan Lagi Ada Iklan Di Iklan Itu Iklan Jawa Post Itu Berbubung Di Kompas Itu Infonya Peluang Usaha To Travel Bisa Booking Dan Print Isut Sendiri Modal 3.750.000 Saya Masih Ingat Bila Datang Kantor Alhamdulillah Ramadhon Kemudian Nunggu Tim Training Saya Datang Di Kantor Gatos Proto Botolan Yang Melayani Baratnah Wartu Baratnah Baratnah Kemudian Sebentar Tim Training Perjalanan Saya Tunggu Dua Jam Akhirnya Datang Juga Dari Bogor Pazul Waktu Itu Naik Honda Legenda Warna Hitam Belum Punya Mobil Ya Naik Honda Legenda Warna Hitam Pake Jas Kulit Saya Masih Ingat Training Kalau Sekarang Luar Biasa Ya Kendarah Sudah Memilih Ibi Semua Luar Biasa Disitulah Belajar Terus Sepatu Pada Guru Kemudian Terus Konsul Dan Amalnya Adalah Berkah Guru Ya Karena Siapapun Guru Anda Entah Itu Lebih Mudah Atau Mungkin Lebih Tuhan Sebagainya Kalau Gurunya Berkah Insya Jalan Jepun Berlimpah Hisawa Jadi Kita Beri Pelos Yang Maria Kita Sambut Pak Zulkarnaini Direktur PT MBC Tour And Travel Boleh Sambut Diri Sekali Lagi Kita Hancen Nek Loss Buat Pak Zulkarnaini Bapak 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 Bagi saya Sebenarnya Sangat Sangat Bangga Sekali Bapak Ibu Bisa Berkumpul Seperti Ini Dan saya Bangga Sekali Melihat Bisnis Ini Bisa Menghasilkan Uang Dan Uangnya Halal Dan Berkah Bapak Ibu Tepuk tangan Bapak Ibu Semua Mungkin Kalau motivasi Sudah dijelaskan Dari kemarin Sudah Dua hari Sudah dapat Banyak motivasi Semuanya Bapak Ibu Saya Cuma Pesankan Satu Saya Dulu Bekerja Sebelum Memulai Usaha Ini Tujuhnya Satu Bapak Ibu Saya Mungkin Sudah Yang Pernah Mendengar Ceritanya Saya Ulang Lagi Ketika Saya Berkumpul Sama Keluarga Besar Saya Waktu Itu Saya Masih Menggunakan Legenda Dua Bapak Ibu Honda Itu Kredit Kredit Db 500.000 Cicilannya 500.000 Kalau Tidak 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 Berkumpul Di keluarga Besar Yang Punya Motor Itu Tidak Di Anggap Itu Bagi Saya Suatu Motivasi Besar Saya Harus Punya Uang Supaya Saya Dianggap Karena Di keluarga Besar Itu Kalau Saudara Saya Punya Uang Yang Mempakai Mobil Kesana Itu Pasti Duduk Sama Tuan Rumah Dipanggil Kasih Suguan Jus Apa Segala Macam Tapi Kalau Kesana Yang Pakai Motor Rasanya Cari Sendiri Minum Ambil Sendiri Tapi Jangan Pakai Minum Cari Yang Sana Itu Bagi Saya Itu Awal Motivasi Saya Saya Harus Punya Uang Saya Harus Punya Mobil Apa Yang Saya Lakukan Waktu Saya Bekerja Dulu Saya Mengajukan Kartu Kredit Kartu Kredit Itu Gunanya Untuk Untuk Bapak Ibu Karena Kalau Di Tempat Kita Pedagang Tukang Sayur Tidak Boleh Ngutang Kalau Beli Ayam Tapi Kalau Saya Ke Carrefour Itu Boleh Ngutang Tapi Belanjanya Pun Harus Pake Kolator Itu Yang Saya Alami Bapak Ibu Kenapa Saya Tau Sisa Limitnya Berapa Tidak Boleh Ambil Barang Lebih Sisa Limit Itu Yang Salam Bapak Ibu Ternyata Saya Merasa Kalau Saya Selama Ini Akan Terus Sebagai Karyawan Bekerja Hidup Saya Tidak Berubah Akhirnya Saya Putuskan Memulai Usaha Ternyata Usaha Tidak Mudah Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Sudah Pengalaman Buka Usaha Ini Berapa Bulan Rasanya Susah Akhirnya Saya Ketemu Salah Satu Usaha Yang Sampai Sekarang Saya Jalani Adalah Tour Travel Tebuk Tangan Bapak Ibu Semua Alasan Saya Cuma Satu Bapak Ibu Saat Saya Dari Jakarta Bogor Itu Pake Motor Bapak Ibu Seminggu Pertama Badan Itu Rasanya Retak Remuk Rasanya Bapak Ibu Belak Balik Motor Bogor Jakarta Itu Gak Tahu Itu Tent Travel Cuma Ada Toko Pakai Kaca Banyak Sigur Sikir Bagus Cuma Itu Yang Saya Lihat Ternyata Tent Travel Jual Tiket Persawat Memulainya Pun Saya Memutuskan Berhenti Saya Buka Usaha Tent Travel Yang Pastinya Keluarga Pasti Pertama Tidak Mendukung Kenapa Hasilnya Bagaimana Kalau Kerja Sudah Dapat Setiap Bulan kalau usaha belum tentu anak mau dikasih makan, mau dibeliin susu istri pun sama kalau nanti sakit gimana berobatnya kalau kerja udah dapat asuransi kalau usaha belum tentu akhirnya saya putuskan tetap modalnya berapa gak besar Bapak Ibu udah saya 8 juta tapi waktu itu belum ada beli sistem jadi 8 juta itu buat apa saya belikan meja, saya belikan kursi printer, komputer sisanya saya gunakan pasang iklan di radio Bapak Ibu dulu saya domisili di Bogor radionya mega suara, dulu dangdut isinya semua kebetulan saya suka dangdut yaudah saya pasang iklan di radio apa yang saya jual sistem sama tiketnya Bapak Ibu nah satu cerita yang sangat menarik adalah saat orang beli tiket kalau orang beli tiket kalau dulu karena sistem belum banyak yang online tiketnya masih manual ditulis-tulis orang telepon telepon, beli tiket, dicatat alamatnya di mana Pak, di sana nanti akan diantar ke sana tapi risiko juga kayak Bapak Abang Abang Ojol ya udah beli tiket dulu tapi untuk dibayar saya beli tiket nah saat beli tiket dalam jumlah ada orang pesan berapa tiket nilainya besar 3 atau 4 juta saya lupa saya gak punya uang Bapak Ibu untuk beli tiket itu cerita yang sangat sampai sekarang saya masih ingat apa yang saya lakukan saya minta tolong sama istri saya Bunda tolong pinjamin ke tetangga uang untuk modal beli tiket istri saya datang ke tetangga dikasih pinjam tapi masih belum cukup Bapak Ibu saya dapat pinjam 1.500.000 atau 1.000.000 saya lupa gak apa-apa saya bawa uang itu saya datang tiket yang saya jual waktu itu Lion Air saya datang ke Lion Air saya udah deg-degan Bapak Ibu mau beli tiket 3 juta atau 4 juta uang saya 1.500.000 tapi saya yakin aja kamu gimana lagi gak ada jalan Bapak Ibu udah pinjam udah ke tetangga cuma segitu tetangga depan rumah udah saya bilang ke tiket-tiketingnya pak mau beli tiket rute ini kode buking ini pak silahkan ke kasir gitu Bapak Ibu saat ke kasir jantung saya masing musim muda Bapak Ibu kalau udah tua saya rasa mungkin udah nyampe ke kasir gitu sebelum ke kasir udah istirah duluan gitu saking kencangnya jantung ini ini mau gimana nanti saya beranikan diri Bapak Ibu datang ke kasir saya kasih Mbak uang saya cuma segini dia tahu kita travel legend saya tiketnya saya mau antar dulu saya nanti bayar setelah saya ambil uang dari customer bisa ya Mbak deg-degan Bapak Ibu akhirnya yaudah tapi Bapak harus sebelum jempat sampai disini ya katanya Bapak Ibu gitu sedang sekali Bapak Ibu akhirnya ketemu jalan satu pesan disana adalah Bapak Ibu jangan pernah berhenti jika ada kendala ternyata di depan itu ada jalan Bapak Ibu kita itu gak tahu saya pun gak bakal menyangka Bapak Ibu di depan itu bakal nanti dikasih pinjam dikasih boleh sama asirnya gitu karena selama ini bayar di airline itu ya bayar cash akhirnya dikasih oke nanti Bapak tapi invoice putihnya setahan ya Pak dalam hati saya gak pakai invoice pun gak apa-apa gitu yang penting dapat tiket dapat tiket karena tiketnya masih manual ditulis Bapak Ibu waktu itu line air saya harus antarkan kedana Sibinong Bapak Ibu ya biasa nyari alamat dulu belum ada wis Bapak Ibu cuma alamannya dimana disini yaudah Bapak saya udah disini Bapak dimana gitu ya cari sampai ketemu dapat Alhamdulillah ketemu orangnya dibayar Bapak Ibu kalau gak dibayar seperti yang viral di dimana di facebook abang online gitu ojek online gitu bahaya gitu blacklist karena hujan perjalanan saya kayak line air saya hujan berteduh line air dia udah tahu telepon kantor saya kebetulan telepon kantor itu ada di rumah di rumah mertua karena kantornya itu belum mampu buat sewa Bapak Ibu saat sesetanya kan sewa itu cukup mahal ya satu setahun ada yang 5 juta ada yang 60 juta ada yang 500 juta ada yang 100 juta gitu tergantung tempatnya saya bukanya tadi di rumah mertua itu pun bukan kantor tapi teras rumah mertua disekat dijadikan kantor untung mertuanya baik Bapak Ibu dan sampai sekarang Bapak Ibu ini berkahnya kita seperti yang disampaikan Cahadan tadi usaha kita bisa sukses kalau kita baik sama orang tua baik orang tua kita sendiri dan orang tua istri kita tepuk tangan buat Bapak Ibu kita semua dan Bapak Ibu harus lakukan itu tidak ada orang yang sukses orang yang nurlaka pada orang tua gitu Bapak Ibu yang harus kita lakukan berbuat baik kepada orang tua orang tua itu sama dengan diri kita jangan bedakan jangan bedakan wah ini Ibu saya ini Ibu istri saya Bapak Ibu harus buat sama Ibu istri saya Ibu suami saya itu adalah Ibu saya sama itu yang Bapak Ibu harus ingat saat saya perjalanan tadi mau kebayar saya kena terat hujan line air sudah telepon ke rumah dia nanyain ke istri saya ini marah kok belum datang udah jam sekian istri telepon saya tadi line air telepon mau nanya oh iya masih di jalan istri saya denger nanti jangan dikasih lagi hutang lagi yang mbc menang takuti bla 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 gitu kedenger sama istri saya tapi itu tantangannya akhirnya saya sampai kena hujan di telepon dengar line air ngomong gitu waduh nanti bisnis saya terancam walaupun baru jual tiket gitu karena set karena kalau tidak dikasih tiket tadi ya saya mau jualan apa gitu akhirnya sudah set terobos hujan sampai di Bogor ternyata hujannya sudah reda basah-basah masuk ke kantor yang kering gitu akhirnya bayar selamat oke tepuk tangan dulu ke Bapak Ibu dua poin yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu tadi pertama adalah jangan pernah menyerah jangan pernah berhenti kalaupun kita gak tahu nanti aduh saya belum siap kesana jalan aja ternyata di depan itu ada jalan dan kita gak tahu yang kedua adalah Bapak Ibu pastikan ini real Bapak Ibu orang tua kita Bapak kita Ibu kita saya mudah-mudahan menjadi inspirasi Bapak Ibu saya tidak pernah hitung-hitungan uang saya uang ibu saya uang saya uang bapak saya uang saya uang istri saya oke tepuk tangan Bapak Ibu ilmu ikhlas itu sangat susah ikhlas Bapak Ibu ilmu ikhlas saya kasih cerita sedikit Bapak Ibu mengenai sistem ini dulu waktu awal registrasi agen registrasi distributor itu bayar ke kantor pusat MMBC nanti berbagi saat saya memutuskan melepaskan biar registrasi ambil aja semua Bapak Ibu bisa bayangkan dulu awal biar registrasi kita bangun sistem kita bangun perusahaan biar registrasi itu masuk ke kantor pusat nanti baru pagi 50-50 oke ya dulu 50-50 kalau dia cabang ya kalau gak salah ya 500 ribu doang 2012 500 ribu oke intinya dulu berbayar nah sampai saya memikir ini gimana dari 2012 sampai berapa saya lihat kok kita jalannya lambat progresnya gak kencang akhirnya saya coba berarti saya harus ikhlas supaya lebih cepat registrasi distributor cabang silahkan jual member semua ambil uang semuanya untuk registrasi buat Bapak Ibu tepuk tangan Bapak Ibu oke itu berat ternyata kalau kita ikhlas hasilnya berlipat 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 Bapak Ibu oke berarti tadi ikhlas satu lagi buat Bapak Ibu apalagi yang menempatkan Bapak Ibu intinya Bapak Ibu adalah membangun bisnis ini Bapak Ibu bisa melihat sudah kemarin cerita mungkin dah seharian dari ini bagaimana menjalankan bisnis bagaimana kita hasil uang disini kuncinya adalah pertama sistem tidak ada sistem jika Bapak Ibu manual itu sangat susah Bapak Ibu untuk bisa berkembang yang kedua Bapak Ibu sudah punya sistem seperti ini MBC Sistem MBC Sistem TTR misalkan hanya sistem saja masih kurang apa yang Bapak Ibu perlukan yaitu tim Bapak Ibu tidak bisa sukses kalau bekerja sendiri booking tiket sendiri isu tiket sendiri layani sendiri angkat sendiri semuanya tidak bisa kita harus bekerja dengan tim kalau ada tim Bapak Ibu jauh bisa mengembangkan lebih besar harus punya tim tim yang membantu melihat tiketing Bapak Ibu yang penting sudah tahu alurnya kalau orang pesan tiket seperti ini caranya hubungi ini ini komunikasinya kita tahu harus ada tim terus jadi kalau ada orang nanya agen bagaimana caranya Bapak Ibu harus sudah tahu caranya oke untuk distributor distributor yang ada di ruangan ini boleh yang ketahuan distributor semua kalau agen masih ada agen agen cabang tepuk tangan buat cabang Bapak Ibu saya fokus ke distributor sama cabang bisa pelajaran buat agen oke tadi saya sudah disampaikan sama Cah Ardan dan di awal membangun bisnis ini jangan hanya fokus Bapak Ibu jual tiket jadi apa fokusnya dan dijelaskan tadi pertama agen kedua agen ketiga agen keempat agen kelima agen keenam agen ketujuh agen keelapan agen kesembilan agen kesemuluh baru kita jualan dan dijelaskan saya cuma menekankan lagi agen distributor adalah pelanggan tetap kita karena mencari pelanggan tetap itu berbayar jadi pelanggan tetap kita mantap gak tepuk tangan buat Bapak Ibu untuk menjadi pelanggan bayar dulu itu keren banget Bapak Ibu bayar 5 juta bayar 3 juta untuk jadi pelanggan kita dan ini sudah terbukti jadi untuk jadi sukses itu semarin saya yakin pasti sudah dibahas yang namanya ATM ya saya ulang lagi karena ilmunya sama amati, tiru, modifikasi mana yang sudah sukses contoh disini kita itu sama semua gak pakai darah biru darah merah gitu saya lahir bukan orang kaya Cahdan mungkin dari keluarga orang kaya gitu tetapi keluarga yang kaya kita kan harus diberi juang dari sendiri dan Bapak Ibu bisa sama dengan Cahdan bisa dengan sama dengan saya bukan menyembuhkan diri Bapak Ibu menjadi motivasi buat kita kita semua itu sama bisa melakukan hal yang sama nah dengan adanya grup dengan adanya kita gathering seperti ini kita bisa melihat apa yang dilakukan teman kita yang sudah sukses kita tinggal follow aja tinggal romah-romah dikit aja biar gak terlalu nyontek kelihatan nyonteknya gitu tapi nyontek gak apa-apa asal bagus Bapak Ibu jadi satu lagi Bapak Ibu buat distributor Bapak Ibu sebagai cabang fokus Anda adalah cari member menggunakan sistem satu yang saya harus jelaskan Bapak Ibu kasih gratis pun Bapak Ibu untung tepuk tangan buat Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu kasih gratis sistem ke orang sebagai agen sebagai distributor tutor sebagai cabang misalkan Bapak Ibu itu untung tetapi kalau kita bisa jual ya kenapa ngasih gratis gitu Bapak Ibu oke temukan tangan lagi Bapak Ibu oke ini real dan Alhamdulillah Bapak Ibu dulu awal dari legenda 2 Bapak Ibu ya Alhamdulillah sekarang dulu masih ngutang dan sekarang diberikan rezeki lebih Bapak Ibu ya tidak perlu ngutang lagi saya dulu pernah mendengar kata-kata financial freedom ada yang mau financial freedom Bapak Ibu? yang mau yang saya mau oke Bapak Ibu financial freedom itu enak bukan enak 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 gitu Bapak Ibu mau apa mau kemana aja terserah Bapak Ibu gitu dan itu bisa kita dapatkan dari bisnis ini Bapak Ibu dan bisnis ini insya Allah berkah Bapak Ibu kita dapat untung dari jualan men-training orang mengajarkan orang jualan walaupun untungnya saya cuma 10-10% saya kasih ke Cahardan saya dapat 10%nya oke 10% ini ternyata bisa Bapak Ibu banyak dan Cahardan dulu waktu saya tahun 2012 sampai 2010 Cah ikut seminar Cah 5 tahun 5 tahun keadaan dulu waktu saya seminar seminar itu gak jarang yang seperti ini Bapak Ibu pesertanya 75 orang dari Palembang dari Lampung pergi ke Palembang Palembang ke Pekanbaru ketemu dari Pekanbaru ke Medan Medan ke Aceh balik lagi ke Medan ke Sibolga ke Gunung Sitoli gitu Bapak Ibu dijabani semua pulau Bapak Ibu dari Bali cari apa yang terdekat ke Bali yang lombok dari lombok apa ya Nusa Tenggara Barat oke cari rute pesawat yang ada yang dekat-dekat supaya menghemat ongkos Bapak Ibu ternyata kalau kita mau membangun itu walaupun sedikit 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 tapi hasilnya jangka panjang ada Bapak Ibu jangan pernah frustasi kalau seminar aduh gak ada yang closing santai aja bro itu bagian dari iklan ya tapi orang itu yang ikut seminar Bapak Ibu dia sudah mengenal sistem kita dia sudah tahu sistem kita suatu saat walaupun dia tidak jadi ada temannya yang eh kemarin saya ikut seminar kamu coba aja artinya ada satu peluang orang yang datang ke seminar Bapak Ibu yang cabang atau distributor kita harus bersyukur mereka mau datang mendengarkan bisnis kita itu adalah suatu aset walaupun belum closing saat itu pengennya sih closing semua gitu ya biar bisa bayar hotel bayar iklan gitu tapi walaupun kalau tidak closing tetap berjuang setiap pulau ini karena gak ada habisnya ada habisnya gak sebenar pak ada ada terus Bapak Ibu penduduk Indonesia ada berapa banyak ada yang masih mencatat berapa 250 260 yaudah berdua aja 250 juta Bapak Ibu yang menggunakan sistem kita masih kecil sedikit banget baru kita ambil market itu sekitar 600 600 600 600 berarti masih ada sisa berapa lagi banyak jadi jangan pernah Bapak Ibu waduh nanti kalau sebenarnya tiap hari semua orang jadi agen siapa yang beli lagi gitu peluangnya masih banyak masih ada 2 juta lebih Bapak Ibu ini peluang yang Bapak Ibu bisa harap jadi tolong ditekankan lagi Bapak Ibu paham mengoperasikan sistem itu bagus mengerti menjual tiket menjual produk yang lainnya itu harus kenapa karena Bapak Ibu harus mengajarkan ke orang nah harus distributor cabang lakukan apa recruit member itu pelanggan tetap Bapak Ibu kita sedikit tapi kalinya banyak Bapak Ibu oke sekarang saya baru melihat mungkin 2 tahun yang lalu cahadan pertama kita buka yang korporin itu masuk ke OJK masuk ke OJK masuk ke perusahaan-perusahaan lain nah saat ini kita kelola juga ada koperasi dari Indosemen itu juga dikelola sama emisi kita buatkan sistemnya suatu peluang yang besar adalah saat ini jika Bapak Ibu bisa kerjasama dengan suatu perusahaan kita kan banyak Bapak Ibu servis yang lain di kita itu dibutuhkan perusahaan oke jika Bapak Ibu bisa mendapatkan kerjasama kita bisa buatkan sistem seperti apa yang dia mau tepuk tangan buat Bapak Ibu oke OJK mereka gak perlu bayar Bapak Ibu mereka gak bayar kayak kita buat sistemnya gak bayar oke dia mau apa seperti apa seperti ini harus begini kita buatkan oke kemarin Pak Arjan closing dengan Bineka Bineka oh punya siapa wah tepuk tangan buat Bibi kita kerjakan sistem seperti apa yang dia minta oke saat ini ada lagi kemarin sama OCBC oke sama OCBC sedang kita kerjakan oke dia mau apa kita buatkan sistem itu lebih dasyat Bapak Ibu kenapa faktor kalinya banyak karena Bapak Ibu karena sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tetapi kadang belum dijalankan fungsi faktor kali faktor kali itu yang membuat kaya berkah semakin cepat tur dijelaskan tadi 20 faktor kalinya 20 kali sekian kalau Bapak bawa 2, 3, 4, 5 grup faktor kalinya banyak Bapak Ibu jika sudah tahu bisnis ini bisa menghasilkan buat faktor kalinya untung dari agen transaksi gak apa-apa 100 perak saya malah Bapak Ibu ngambil margin itu kadang 25 perak padang 10 perak 10 rupiah kalau 10 rupiah berdiri sendiri gak bisa pakai apa-apa gitu tapi kalau 10 rupiah temannya ada 1 juta jadi berapa berapa 10 rupiah temannya ada 1 juta 10 juta ya lumayan Bapak Ibu dari satu kemeni kalau kita ada 100 saya gak begitu nah ini Bapak Ibu harus sadar sadar dan lakukan kita Bapak Ibu sudah tahu untung jadi saya rekrut agen follow up mengajarkan habis waktu berapa lama oke oke closing dia bayar registrasi agen Bapak Ibu terserah menjual berapa menjual murah boleh menjual mahal boleh saya dulu terinspirasi dari Cardan ada namanya agen apa yang 10 juta waktu itu namanya agen VIV bukan Cardan Bapak Ibu dia bikin nama sendiri bikin agen VIV orang agen 3.500.000 malah 100.000 200.000 itu dijual dia juanya 10 juta oke nah berarti Bapak Ibu jangan khawatir ini gimana di Facebook ini banyak yang ngobrol biarin aja gak semua orang mau beli yang murah yang berkualitas itu harganya pasti mahal biasanya Bapak Ibu oke Bapak Ibu mungkin beli handphone ada handphone yang murah ada handphone yang mahal Bapak Ibu yang mahal banyak peminatnya yang murah juga banyak peminatnya artinya apa ada market masing-masing jadi kalau Bapak Ibu ingin menghasilkan dari bisnis ini jangan jual murah oke jual mahal seminar jualnya berapa cara kan yang ikut acara ini 600 oh 600 oke get ring 600 biar kompak yang untung dia gitu itu caranya Bapak Ibu tapi Bapak Ibu mau bayar kan gak merasa rugi kan enggak Bapak Ibu nah ini yang harus kita buat Bapak Ibu lihat pelajari lakukan hal yang sama kalau seandainya Bapak Ibu wah saya belum bisa melakukan hal yang sama Bapak Ibu bisa gandeng cabang gandeng distributor gandeng Pak Arjan TTR kan sudah disediakan ada trainer 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 gitu nah Bapak Ibu lakukan itu mungkin sudah penuh semua motivasinya Bapak Ibu nanti tinggal lakukan saya cuma pesan satu lagi MBC saat ini komputator dulu kita kan banyak oke ada yang NTA full dikasih ke Bapak Ibu semua yang satu yang satu ya Bapak Ibu harus pikirkan bergabung dengan perusahaan pastikan perusahaan itu untung itu sangat penting jangan Bapak Ibu berpikir harus saya sendiri yang untung semua perusahaannya gak untung bahaya oke Bapak Ibu lihat perusahaan yang Bapak Ibu pastikan sehat pastikan perusahaan itu untung kenapa kalau dia tidak untung Bapak Ibu oke Bapak Ibu boleh lihat komputer kita untuk mengambil market kalau istilah sekarang itu bakar-bakar uang oke dia kasih komisi semua dia namp-nampan akhirnya saldo deposit hilang oke ada beberapa bisnis yang sama dengan kita yang follower kita sekarang sudah tidak ada tapi tepuk tangan noong kebahagiaan buat kita kenapa karena Bapak Ibu harus memikirkan perusahaan untung saat ini Bapak Ibu ada di TTR ada di MBC perusahaan kita untung surplus tepuk tangan sekali lagi oke karena kalau dengan untung kami bisa membangun infrastruktur infrastruktur itu sangat penting Bapak Ibu karena kalau membangun sendiri dari awal itu sangat berat kosnya besar karena kita kebutuhannya banyak akhirnya tercover dengan yang banyak ini Bapak Ibu karena kalau MBC sendiri tidak ada Bapak Ibu tidak ada artinya Bapak Ibu kita perlu berkolaborasi sama-sama kita bangunkan infrastruktur dengan infrastruktur kita lebih mudah karena membangun sistem sendiri itu kos IT-nya server segala macam itu cukup besar nah kita sekarang sudah ada itu Alhamdulillah ini milik MBC ini milik kita semua bersama kita mencari uang dari MBC oke Bapak Ibu sama-sama kita jaga intinya cuma satu rekrut agen training agennya jangan hanya terima biaya registrasi habis itu di blokir nomor agen nah nanti dibilangnya pertama adalah nipu-nipu panjang urusannya oke ajarkan dia kan susah sekarang tutorialnya sudah ada tinggal klik share gitu like share and comment bapak Ibu di Youtube kita sudah sediakan sekarang tutorialnya setiap apa kamu nganti handphone nih mau apa semuanya ada bapak Ibu tinggal share aja ke member-membernya atau dengan cara lebih mudah lagi copy semua simpan di flash disk kalau gak dimasukkan ke CD nah datang akhirnya nih belajar dari sini kasih CD-nya jauh lebih mudah Bapak Ibu nah saya ingin sampai dengan satu lagi saat ini kita sudah kembangkan keluar kita ada di Singapur ada di Hongkong ada di Malaysia oke tepuk tangan Bapak Ibu di Malaysia saya sudah disana di Malaysia selama 2 tahun ini Bapak Ibu selain disana kebetulan anak sekolah disana dan saya mengembangkan bis MBC disana salah satunya apa saya lihat tadi ada tour ke Malaysia Singapur Malaysia Thailand biasanya ada 3 khusus di Malaysia kami buatkan sekarang kita bekerja sama dengan perusahaan di Malaysia ada namanya MBC Cash MBC Cash itu apa kalau bawa tour nanti ke Malaysia kami bisa berikan kartu ATM masing-masing peserta bentuknya seperti ini nanti ada nama nama si pesertanya dan ada MBC Tour & Travel nah tujuannya apa pertama ini adalah kita bisa menjual brand oke kalau tour dengan saya nanti dapat ATM Malaysia nah bahasanya itu Bapak Ibu kalau tour kita kasih ATM Malaysia terus cara menaruh uangnya ambil uang gimana cara menaruh uangnya bisa melalui Bapak Ibu potong saldo oke dari saldo Bapak Ibu nanti bisa masuk ke ATM ini terus yang luasnya di Malaysia gimana tinggal kalau orang Malaysia katanya cucu katanya cucu kan di mesin ATM manapun oke masukkan ke mesin ATM manapun Bapak Ibu bisa withdrawal di ATM semua Malaysia yang kedua lagi adalah benefit ini sebenarnya kita banding supaya ada trust ke bisnis Bapak Ibu oke yang kedua kalau ATM ini ini kita bekerja sama dengan Jacob Johor Corporation yang punya negeri Johor perusahaannya oke dia yang punya KFC seluruh Malaysia itu adalah ini company ini jadi apa hubungannya kalau Bapak Ibu ke Malaysia nyari KFC nah itu diskon 10% wah mantap kan ini sebenarnya jadikan nilai jual di bisnis kita berkabung jadi MMBC agen MMBC disebutkan MMBC cabang MMBC atau belitur dari MMBC dapat ATM Malaysia oke ini Bapak Ibu ini berjuang udah hampir 2 tahun Bapak Ibu oke ini yang kita bisa menjadi nilai tambah di kita oke Bapak Ibu bisa gunakan terus kursi bagaimana saat ini Bapak Ibu orang Indonesia ternyata banyak anak-anaknya sekolah di Malaysia ini jadi bisnis kita apa bisnisnya adalah Bu Pak kalau ngirim uang ke anaknya nanti pakai rupiah aja bisa ke virtual akun BCA mandiri segala macem dia tinggal store tunai nanti anaknya ambil di ATM di Malaysia kirim uang ke Malaysia buat anaknya terus kalau saya di Indonesia bagaimana kalau saya bawa ke Indonesia bisa dipakai enggak buat belajar bisa karena ada logo mastercard oke saya kemarin hari Jumat ke sini keliling-keliling saya gunakan yang Malaysia Bapak Ibu gesek 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 untung ada isinya oke nah Bapak Ibu ini bisa berapa limitnya yang sesuai saldo Bapak Ibu oke karena orang Indonesia yang bekerja di Malaysia juga banyak yang pakai visa yang resmi yang pakai visa kerja di Malaysia itu lebih kurang sekitar 1 juta orang lebih yang pakai visa yang enggak pakai visa cuma kesananya paspor pelancong paspor pelancong yang sekarang 30-30 hari itu mungkin 2-3 kali lipatnya oke mungkin 22 juta lebih jadi di Malaysia itu duduknya yang paling banyak itu Indonesia gitu nah terus sisanya yang paspornya sudah habis paspornya sudah hilang kemana itu juga banyak Bapak Ibu untuk dapat kartu ini yang penting dia ada paspor yang ada paspor mau mati paspornya mau hidup paspornya mau pakai visa tidak pakai visa mereka bisa dapatkan kartu ATM karena untuk buka rekening di Malaysia kalau kita warga negara Indonesia itu cukup susah harus ada visa dulu kalau enggak ada visa enggak bisa bisa juga kalau Bapak Ibu masuk ke premier bankingnya itu bisa nanti uangnya ya sama premier banking di Indonesia gitu nah ini Bapak Ibu bisa menjadikan nilai jual nilai jual untuk menjadi agen TKI di Indonesia anak-anak yang orang tuanya di Indonesia sekolah di Malaysia kuliah di Malaysia ini menambah bisnis kita oke apalagi yang saya bisa dapat keuntungan dari kartu ini ini menjadi daya tarik untuk tur tadi nanti dapat kartu ATM waktu itu hari saya sudah sampaikan ke Bu Putri nanti gimana ya sosialisasinya ini juga sudah kita konekkan ke sistem jadi transaksi kalau saya mau transfer saya mau apa bisa dengan melalui WhatsApp karena WhatsApp sekarang sudah canggih sudah bisa diajarin ajarin broadcast broadcast saja setiap jam dapat ya kemarin katanya broadcastnya jangan ke grup YFV sudah dikasih tahu ke WhatsAppnya hey WhatsApp jangan broadcast ke grup YFV cabang ya oh iya pak dia sekarang gak broadcast lagi ya iya gak broadcast lagi ini luar biasa Bapak Ibu satu lagi di MBC kita ada sedia WhatsApp call center yang 08-58 3105-2706 nah ini sepertinya sama dengan call center konsepnya itu nomor hemat biasa Bapak Ibu tapi kalau Bapak Ibu telpon karena telpon itu maaf gak keangkat semua sekarang kita buatkan jalur-jalur WhatsApp WhatsApp ini tidak satu orang masuk ke nomor itu nanti masuk ke sistem MBC semua staff saya bisa membantu menghandle nanti dibalas lagi melalui nomor WhatsApp gitu Bapak Ibu dan ini saya sudah pikirkan bagaimana caranya ini diduplikasi nanti bisa layanan sebagai cabang distributor mempunyai WhatsApp yang bisa dibagi jadi satu WhatsApp itu bisa dikerjakan oleh semua staff kita kalau kemarin satu WhatsApp sendiri baru dikirim baru sana udah datang lagi udah hantri gitu gak selesai selesai udah sampai sore gitu saking banyaknya WhatsApp gitu nah nanti dengan dengan yang sudah kita praktekan kita akan kopikan ke agen distributor yang membutuhkan saya sudah kepikirkan ke sana nanti Bapak Ibu bisa bekerja lebih efektif jadi kalau dulu chat cuma satu orang yang menghandle nah sekarang chat melalui WhatsApp bisa dihandle banyak orang gitu karena kalau sekarang kalau SMS belasnya berjalan Bu oh masih 3 tahun ya oke mungkin itu dari saya kalau ada yang mau sharing mau ditanyakan mungkin boleh silahkan ya ayo kalau ada yang mau bertanya ya assalamualaikum Pak Yul wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya memberikan kesempatan untuk bertanya ya ya kedengaran Pak ya ya tinggal di dekatin dikit lagi Pak kencangin suaranya ya yang ingin saya tanyakan begini Pak saya punya member itu di luar negeri juga Pak di luar negerinya dimana Pak? tepatnya di Timor Leste oh Timor Leste oke ada di sini ya sekarang boleh tepuk tangan oh tepuk tangan ya sekarang luar negeri dulu Indonesia ya sekarang luar negeri oke nah jadi yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak kalau di sistem MMBC untuk mendaftarkan itu negaranya kan ada Malaysia ya Pak ya untuk di link ininya referralnya itu oke untuk menambahkan member itu kan ada Malaysia sementara Timor Leste belum ada Pak oke siap Pak siap bagaimana caranya saya untuk menambahkan bagi Om caranya seperti yang Bapak sabarkan sekarang insya Allah nanti abis selesai ini ada Pak ya bukan siap ya silahkan begitu kemudian kan udah mendunia istilahnya Pak ya oke karena di Timor Leste sudah pakai dolar Pak ya ya dolar US dollar berarti itu kan transaksi sudah bisa gitu Pak ya oke ya nanti ya ke depannya ada pulsa juga pulsa Timor Leste oke siap itu Pak ya itu saja yang ingin saya tanyakan untuk selamat pagi selamat pagi dan salam sejahtera selamat pagi Pak nama saya Elija Alio agak gampang disebut tapi selamat pagi saya tapi yang lain mungkin susah saya pimpinan kooperasinya Timor Leste oke tepuk tangan Pak Ibu bagaimana kalau TTR ini dihubungkan dengan kooperasinya saya di Timor Leste oke untuk bisa memakai sistem yang tadi diselainkan oleh Bapak sangat bisa Pak oke oke ada lagi Bapak terima kasih oke terima kasih ini yang langsung dijawab Pak Ibra langsung Pak silahkan Bapak Ibu nomor Whatsapp saya ada di website oke saya sangat menunggukan apa 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 yang ingin Bapak Ibu sampaikan ide apa silahkan Whatsapp ke saya oke karena kalau gak disampaikan kadang-kadang kita belum sampai ke sana gitu dengan Bapak Ibu memberitahu kita lebih cepat nah insya Allah habis ini Timor Leste nanti referral ada Pak oke tepuk tangan yang kedua adalah Bapak Ibu harus fokus seperti yang disampaikan Cahada tadi ke perusahaan-perusahaan kooperasi-kooperasi oke kenapa kita mengejar faktor talinya saya kasih contoh ke beberapa perusahaan ini kami membuatkan sistem untuk kooperasi idosemen yang top up cuma satu kooperasinya aja yang top up semua karyawannya itu bisa booking tiket isu tiket semua transaksi sistem kita bisa memotong saldo masternya oke memotong saldo kooperasi terus nanti kooperasi gimana cara bayarnya sebelum dia bayar gaji ke karyawan itu masuk ke kooperasi dulu siap potongan sekian potongan sekian potongan sekian baru nanti gajinya dibayar satu lagi ya Bapak Ibu lihat di bisnis kita yang belum ada di tetangga yaitu transfer online oke transfer online ini dahsyat Bapak Ibu orang berpikir gini transfer online kan orang udah punya bank oke ada internet banking orang bisa pakai betul buat pakai sendiri Bapak Ibu tapi saat ini keuntungan terbesar MMBC selain tiket adalah transfer online oke tepuk tangan Bapak Ibu ini peluang buat Bapak Ibu kelihatannya remeh transfer online tapi uangnya banyak Bapak Ibu 7,5 di admin dapat cashback berapa? 1,500 oh 2,500 kok kecil ya Pak? ya kalau Bapak Ibu menggunakan bank transfer online kan 6,5 6,5 modalnya ya ini dari kasih potong lagi gitu kan nah ini Bapak Ibu bisa manfaatkan ternyata saya pernah ke Lampung ada orang Lampung disini? gak ada? ada yang pernah lewat ke Lampung? oke kalau Bapak Ibu melewati Lampung di pinggir jalan di pasar-pasar itu banyak mini ATM kirim uang oke ini suatu peluang kenapa? kalau di daerah-daerah Bapak Ibu orang ke bank nyetor uang itu jauh berapa mungkin 10 kilo 15 kilo atau jauh risiko belum begal di jalan gitu nah ini dia tiga datang ke mini ATM tadi yang transfer uangnya bisa kirim anaknya karena di daerah pun dia punya anak kuliah di kota-kota besar nah kirim uangnya gimana caranya? dia melalui jasa-jasa pengiriman uang tadi disitu banyak member-member BBC sekarang yang sudah memanfaatkan itu dan ini peluang buat Bapak Ibu untuk mencari market jadi bisa terima kiriman uang sebenarnya ya kalau kita mengikuti regulasi sepanjang ribet urusannya Bapak Ibu harus punya izin macam-macam gitu itu serunya memang seperti itu tetapi kalau kita mau kontr-kontr kecil artinya membantu orang menjalankan usaha di Indonesia kita ini jauh lebih enak kayak masih bisa kita jalan dulu gitu kalau udah besar nanti baru dipanggil nanti sama OJK sama BI untuk lengkapin izin gitu tapi kalau masih kontr-kontr mereka juga gak ingin silahkan jauh lebih enak karena kalau di negeri tetangga Bapak Ibu buat usaha itu harus semua ada lesennya harus semua ada izinnya baru kita memulai di Indonesia jualan dulu Bapak Ibu usaha dulu nanti kalau sudah bagus nah baru nanti pelan-pelan urus izinnya oke ada lagi yang mau ditanyakan silahkan Bapak Ibu oke urut 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas suatu yang diberikan mau tanya mengenai web autopilot web autopilot jadi saya saat ini kan masih sebagai distributor oke namun alhamdulillah sudah mempunyai beberapa jaringan di distributor juga oke dan kebanyakan dari mereka adalah secara otomatis karena kita berikan bonus untuk memiliki web autopilot juga oke namun dari teman-teman saya itu sering apa kendala gitu jadi kalau pesan di web autopilot dia muter terus kayak gitu oke mungkin apakah keberadaan sistem atau seperti apa gitu oke yang kedua tidak lengkap rasanya web autopilot itu tanpa dilengkapi dengan aplikasi android oke setelah saya ini aplikasi yang tersedia baru B2B gitu ya dia apa B2B maksudnya untuk pemakaiannya adalah user sendiri harus login gitu nah di web-web yang lain itu itu kan dia ada yang aplikasi B2C jadi konsumen langsung bisa download di aplikasi dari Playstore dan bisa memakai tanpa harus login gitu oke nah mudah-mudahan di MMP sini bisa segera ada oke terbukaan buat Bapak-Ibu kita sama Pak pikirannya apa yang Bapak-Ibu pikirkan Alhamdulillah kami sudah buatkan itu udah jadi PRD saya udah kita inginkan ke TMI pertama website autopilot pertama SRO nya masih jadul ya masih jadul itu sudah waiting list di kita kita pengen minimal sama kayak di sistem kita modelnya sekarang kalau di SRO-MBC kan udah agak enak dilihat kan nah di SRO-nya MMPC nanti insya Allah akan kita buat sama dengan sistem kita saat ini dengan nanti di website autopilot karena kita harus contohkan dulu di MMPC kalau sudah di MMPC lancar baru nanti kami copy kan jadi bisa itu PR kami yang kedua juga sama saya sudah bahas sama tim IT tinggal saat ini tinggal di paymentnya kalau Bapak-Ibu melihat Android kita kan udah bisa sampai booking kan belum saat pencarian saat dia booking baru dia minta login oke saya sudah request ke tim dan tim kita sudah buatkan nanti dia langsung ke payment sama seperti persis dengan website autopilot jadi nanti tinggal pilih pembayarannya pakai apa pembayarannya transfer pembayarannya pakai deposit pakai kartu kredit gitu dan insya Allah nanti menyatu Bapak-Ibu oke sama karena apa yang Bapak-Ibu rasakan saya juga rasakan gitu Bapak-Ibu ingin lebih bagus saya juga ingin lebih bagus kenapa karena kalau website Bapak-Ibu lancar aplikasi Bapak-Ibu lancar Bapak-Ibu untung baru saya untung oke karena kalau Bapak-Ibu website-nya gak jalan gak bisa transaksi gitu Bapak-Ibu gak untung ya saya juga gak untung Bapak-Ibu jadi kami MMBC sangat mendukung saya sediakan tim 24 jam bagaimana caranya memberkita transaksinya lancar itu poin di kami karena saya sudah tekankan ke tim tolong semua YM YM dulu ya sekarang udah gak ada semua WA yang masuk chatbook apa chat meset box semuanya harus segera di respon jangan sampai terkenjala itu udah saya tekankan Bapak-Ibu dan Alhamdulillah mungkin kalau yang sudah lama-lama mungkin merasakan ada perubahan gitu yang dulu agak lama nah sekarang agak cepat sedikit tapi tetap kita benahi kita benahi kita benahi karena membentuk orang membentuk tim itu tidak mudah seperti kita ngomong hei kamu gini ya iya pak tapi praktik kan belum tentu gitu nah kita harus berulang 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 sampai terbentuk satu karakter nah itu tugas saya nah insyaallah ke depan PR kami adalah website autopilot SRO nya itu sama dengan MMBC terus yang kedua adalah aplikasinya nanti bisa langsung payment sebenarnya app manapun tetap login pak cuma kadang gak berasa gitu dia kan harus login sesuaikan nah sekarang bapak ibu kalau melihat ada iklannya airy room pernah lihat airy room yang bisnis apa katanya bukan dia bisnis hotel tapi dia menyediakan sistem untuk perusahaan kalau butuh tiket butuh apa gitu jadi lebih mudah si staff mengerjakan sedih gak perlu harus nanya kesana-sini nanti tinggal approval di kantor pusatnya atau di bagian keuangnya di bagian mananya atau dia bisa langsung isut saat ini yang saya ulang lagi mungkin menjadi gambaran buat bapak ibu kita buatkan buat kooperasi idosemen karyawannya itu banyak oke semua karyawan dapat ID sendiri-sendiri dia bisa booking isut semua transaksi dia bisa lakukan sendiri tapi memotong saldo kooperasi karena karyawan itu pasti sudah tercatat mereka sudah tahu bagaimana nanti penagihannya nah perusahaan itu seperti itu nah bapak ibu bisa tawarkan kemudahan itu kalau gak salah di sistem kita juga ada BI tapi BI di Kupang kooperasi Bank Indonesia Kupang itu juga menggunakan sistem kita nah bapak ibu bisa di Kupang nah tepuk tangan buat Kupang bapak ibu saya hanya melihat dari transaksinya gede-gede bapak ibu Pak Indra saya cuma melihat top up 50 juta top up 100 juta saya lihat dari kooperasi pegawai Bank Indonesia wah keren banget tepuk tangan bapak ibu oke silahkan pak dengan bapak siapa terima kasih pak saya dengan Yusak Pak Yusak kebetulan saya jatuh cinta dengan TTR dan di Lombo oke di Lombo oke dan besoknya baru aku ke Kupang oke terima kasih untuk informasinya nanti aku akan explore motivasi berarti ya bapak yang pegang kooperasi BI Kupang belum aku kebetulannya dari Kupang tapi belum oh yang dari Kupang oke oke terima kasih pak oke terima kasih pak nah saat ini di Kupang kooperasi Bank Indonesia itu sudah menggunakan sistem kita artinya bapak ibu melihat peluang oh ternyata kooperasi ini adalah satu market gak hanya agen yang kita cari berarti kita cari sekarang itu ada agen ada kooperasi ada perusahaan ada ibu-ibu yang punya anak sekolah di Malaysia ada yang orang pengen tur nanti tawarkan yang tadi bapak ibu oke yang lain ada yang mau ditanyakan sampai jam berapa caranya ini sesi tanya jawabnya masih 5 menit lagi oke 5 menit lagi silahkan termasih nama saya Sefon Marpaung oke saya mau nanya pak tadi kan bapak katakan disitu ada ATM ATM di Malaysia kalau keluar ke Malaysia terus ini kita apa namanya yang kita bawa akan mendapatkan ATM baik terus juga orang tua kalau anaknya sekolah disana juga bisa dapat ATM terus kalau misalnya ada nih orang yang mau jalan secara personal dia bisa gak memiliki ATM juga bisa terus yang kedua terus mendapatkan ATMnya itu dari mana oke ada lagi itu diantar ke mereka ada sama kita tersendiri oke ada lagi terima kasih bapak ibu ini ATM untuk di Malaysia tapi boleh dibawa kemana-mana ke luar negeri mana pun boleh asal ada saldonya bisa belanja kalau gak ada saldo tidak bisa saldonya bisa sumber dari mana dari akun bapak ibu bisa berarti kalau buat orang tua ibu-ibu bapak-bapak yang punya anak sekolah di Malaysia dia bisa kita mau kan virtual akun virtual akun dia tinggal pengen bank apa kita kan udah banyak virtual akunnya otomatis masuk nanti ke sini bisa digunakan di sana nah teknisnya bagaimana cara mendapatkan ATMnya kalau untuk saat ini sebenarnya bapak ibu orang pertama hari ini saya ngomong ini sebelumnya baru ngomong sepintas saja ke personal hari ini saya ngomong ke publik baru bapak ibu kita akan buatkan di sistem MBC bapak ibu nanti bisa reservasi buka rekening ATM Malaysia nanti tentunya orangnya ke Malaysia gak mungkin kan orangnya di Jawa Timur di mana di Bogor tapi dia pengen dapat ini harus ke Malaysia dulu karena ini kartu ATM Malaysia tapi kalau sudah dapat di Malaysia boleh gak dibawa pulang boleh bapak ibu nanti kami akan buatkan sistem reservasinya tentunya dia memiliki pasport harus ada pasport yang kedua adalah kalau ke Malaysia ini lagi saya buatkan di sistem satu lagi bapak ibu juga bisa dulu pertama agak-agak tersendat kartu internet kartu internet bu Putri dulu bawa atur akhirnya gak jadi cancel gitu nah sekarang jalurnya sudah mulus jadi kalau ke Malaysia butuh kartu SIM card buat kartu internet nah bapak ibu nanti juga pesan akan kami masukkan nanti di sistem saat reservasi bisa pilih kalau dia tujuannya ke Kuala Lumpur ke Subang ke Pineng ke Johor bapak ibu ada pilihan ATM mau pesan SIM card sekalian saat ini saya tekan inspirasi dari teman-teman yang bawa atur sepertinya peluang nih kalau saya sediakan bisnya disana bapak ibu jadi kan lebih keren gitu kan daripada bis orang lain bisnya MBC dong gitu kita sediakan bis sama fun fun mobil kapasitas 14 seat 17 seat sama mobil besar kayak ini di Malaysia kita sudah buat perusahaan ada namanya MBC Travel and Tour sendiri berat banyak bapak ibu disana ada PT MBC Turan Travel nah sekarang dengan ini kita bukan PT MBC Cash sendiri berat jadi bapak ibu kalau bapak ibu sudah banyak tour harapan saya bisnya nanti bisa gunakan MBC tepuk tangan bapak ibu apa untungnya bagi saya sebenarnya saya tidak langsung sama aja bapak ibu ke MBC dengan yang lain tapi setidaknya bapak ibu lebih ada brandnya kita MBC loh MBC Indonesia kita punya mobil di Malaysia oke bapak ibu nanti dalam waktu dekat saya akan infokan saya akan integrasikan di sistem oke tepuk tangan sekali lagi buat bapak ibu oke satu orang lagi satu orang lagi mimpi-mimpi ini sebenarnya adalah di dari bapak ibu semua mimpi-mimpi ini mimpi ini mimpi ini mimpi ini mimpi ini buat saya resign dari pekerjaan saya bangga itu jadi gini pak kita sebelum lanjut boleh tahu gak bu sebulan rata-rata berapa bu rata-rata sebulan penghasilan dari bisnis ini karena saya sekarang udah cabang baru cabang ya pak ya sebulan dari pasif hampir 5 juta hampir 5 juta 5 eh ya pasif pasif income-nya hampir 5 juta 500 juta enggak dalam sebulan baru cabang pak oke kalau aktif income-nya pak aktif income-nya ticketing-nya ya segitu-segitu pak berapa karena jual sistem lebih banyak jual sistem saya pak berapa bu kira-kira kalau jual sistem iya gak apa-apa bu ya dalam seminggu closing dua distributor aja udah lumayan pak seminggu distributer 10 juta ya kalau kita ya katikan aja 10 juta rata-rata seminggu ada closing ya ha 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 bingung ada closing pak oke tepuk tangan buat bapak ibu oke silahkan karena memang ilmunya banyak banget di TPR pak jadi kita bisa iklan bisa closing setiap minggu itu ada caranya oke nah ini PR bagi kami sebagai penyelenggara karena saya juga aktif di seminar sekarang pak oke jadi PR bagi kami yang penyelenggara seminar dan cabang-cabang adalah ketika kita membukakan akun akun MMBC sekarang kan ada wajib verifikasi ya nah ini dulu waktu verifikasi baru diaktifkan itu responnya respon dari admin itu cepat pak cepat nah sekarang kami agak mengalami apa namanya kendala karena verifikasi itu waiting list memang sudah ada jadwalnya sebulan ya di dalam pending listnya tapi kadang hampir sebelumnya juga tidak ditofon-ditofon tidak ditofon-dito nah seperti itu jadi beberapa cara memang harus kami verifikasi dulu ke VIV cabang tadi ya pak ya nah mungkin ke depan kami hanya mencoba menyarankan ini di percepat lagi pak supaya tidak ada kendala dalam artian begini tidak perlu harus kami verifikasi dulu ke admin baru diverifikasi maksudnya belum diingatkan lagi tapi by system sehari dua hari atau apa langsung diinikan nah itu satu yang kedua itu masalah website autopilot karena memang kita juga distributor memberikan fasilitas free website autopilot yang juga mungkin waiting listnya lumayan sebulan kadang-kadang ya nah mungkin kami di edifikasi dulu kalaupun walaupun memang sebulan atau 14 hari kerja atau berapa lama prosesnya mungkin kami sebagai penyelenggara di edifikasi dalam artian kami bisa diberikan informasi prosesnya seperti apa supaya kami bisa menjelaskan kepada member baru ini dan mereka kapan dijadikan jadi serang gitu loh pak nah ini supaya semua lebih enak ke depannya kami sebagai penyelenggara bisa lebih menjual kembisian TTR ini memang lebih semangat lagi terima kasih pak saya ingin cerita sedikit mengenai verifikasi dulu kita gak ada verifikasi ya transaksi apa aja data apa aja hajar gitu setelah ke Malaysia saya banyak dapat belajar dari sana bapak ibu kenapa banyak yang menipu penipu lebih senang itu gak di verifikasi pak karena datanya gak ada kita melacaknya gak bisa ini siapa yang melakukan kita cek akunnya nomor handphonenya kadang gak valid gitu kan alamatnya gak jelas pakai foto orang lain nah kami gak bisa melacak akhirnya kerugian kita cukup besar bapak ibu tetapi saya anggap itu biaya iklan biaya iklan biaya pelajar kita saya harus berbaiki sistem makanya kita buatkan verifikasi verifikasi ini untuk mengidentifikasi orang ini benar-benar orang gitu nah di cek dulu di video ada KTP-nya sesuai baru kita oke kan gitu itu gunanya kalau untuk beli tiket sih kita gak perlu verifikasi karena sekarang di sistem kita transfer uang top up e-money-money nanti bisa transfer uang lagi kan dia top up kan ke OVO ke GOPE bisa ditarik lagi uangnya gitu itu banyak kasus-kasus penipuan di sana gitu banyak gunakan orang untuk melipu dia jualan iphone pakai rekening kita iphone murah gitu terus iphone nya gak dikirim uang masuk ke rekening kita karena rekening kita udah ditarik nah kita gak bisa melacaknya akhirnya kita terapkan verifikasi dulu saya cuma belas saja tolong identifikasi agen anda kenali agen anda saya cuma baru ngomong gitu tapi masih kejadian gitu akhirnya oh ini gak ada cara lain kita sekarang verifikasi kita udah lihat ternyata verifikasi ini cukup aman karena untuk bagi penipu dia akan mikir dua kali kenapa wajahnya udah di screenshot udah ketahuan identitasnya kita udah simpan oh benar gitu artinya orang-orang benar sekarang malah kita buatkan harus dia punya KTP kalau gak pakai KTP gak bisa gitu KTP saya baru diperpanjang pak masih ada surat minta gak bisa pakai keluarga aja keluarganya yang ada KTP nya yang ada identitas itu lebih aman bagi kita nah untuk cepatnya sebenarnya di sistem kita udah buatkan tanggal sekian tapi kadang-kadang perlu pecut lagi gitu nah caranya sekarang adalah kalau yang sudah ada di grup segera infokan aja di grup misalkan sekarang dia sudah upload verifikasi infokan tolong di visi nomor ini nah karena di grup itu kita udah nanti saya juga infokan itu tolong kerjakan tolong kerjakan gitu kita akan cepatkan juga terus yang mengenai website autopilot saya sebenarnya baru mendengar dari ibu oke sampai sebulan gitu saya maunya website itu dia pesan sekarang hari ini tuh jadi pak ibu oke tepuk tangan bapak ibu mulai hari ini mulai hari ini saya janji bapak ibu kalau ada order website WA aja WA di grup atau WA saya karena saya mau ke tim itu karena timnya seharusnya sudah cukup saya sediakan mengerjakan itu nah dia harus cepat bapak ibu segera info biar segera follow up gitu gak apa-apa infokan di grup aja infokan ke saya juga pak hari ini saya ada pesan website ini infokan segera intinya karena kadang-kadang bapak ibu walaupun kita udah buatkan sistemnya sedemikian rupa tapi kita perlu manusia mengingatkan memberitahu staffnya kadang staffnya asik mungkin main apa gitu yang kita tidak tahu gitu bapak ibu kasih tahu saya whatsapp saya ada di website klikambisi.co.id di sebelah kiri silahkan open bapak ibu gak diumpetin boleh whatsapp saya langsung kasih tahu apa-apa biar kita segera supaya bisnis kita lancar semua oke sudah selesai pak hidra oke terima kasih bapak ibu semuanya harapan saya bapak ibu adalah setelah selesai acara ini jika kita diberikan umur panjang tahun depan atau kapanpun saya ingin keuangan kita jauh lebih baik dari sekarang amin amin oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh